Jalan Lingkar Utara Kribuan kubik limbah padat proyek lingkar utara yang dibuang ke lahan warga berbuntut panjang. Probolinggo CB News Indonesia Soal lahan tanah milik warga yang ditempati pembuangan limbah padat bekas pengerukan proyek jalan lingkar utara terus bergulir, pasalnya, pelaksana proyek tersebut sampai saat ini belum menemui pemilik lahan Haji Bukhari Muslim warga mayangan kota Probolinggo yang datang hanya perwakilan, itu pun belum ada solusi. Dalam hal itu, Bukhari Muslim mengadukan persoalannya ke DPRD kota Probolinggo untuk dilakukan rapat dengan pendapat atau RDP, Jumaat 21 Oktober 2022. Surat aduan tersebut ditujukan kepada pimpinan DPRD kota Probolinggo, tembusan ke Komisi 3. Sebelumnya permasalahan tersebut sudah diadukan ke pihak pelaksana, namun sampai saat ini belum ada solusi, sehingga persoalan tersebut dibawa ke DPRD kota Probolinggo. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News melaporkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Oke baik Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah Pak Haji, ke Dewan acaranya apa ini? Ya, naruh surat pengaduan. Oh, kirim surat ke Dewan ya? Masalahnya, masalah apa ini? Masalah Pembuangan limbah yang Kampai Kim ke saya. Pembuangan limbah dari Pekerjaan? Pekerjaan proyek Jalan Liga Utara Yang sekian ribu publik Tapi kok Pimpinan CV-nya atau PT-nya tidak pernah Menemui Igin sama saya atau menemui saya Baik Pak Haji, kenapa kok sampai harus kirim surat ke Dewan ini? Karena upaya saya sudah Berkali-kali ingin bertemu dengan pimpinan itu Yang datang hanya Anak buahnya yang tidak punya polisi Dan jawabannya Tidak signifikan gitu Saya tunggu sampai sekarang Tidak ada ya Terpaksa saya laporkan ke Dewan Oh, begitu ya Karena tidak ada solusi ini Akhirnya mengadu ke Wakil Rakyat ya Oke, baik Terima kasih Harapannya seperti apa? Setelah mengirim surat kepada Dewan ini? Harapan saya Nanti Dewan Agar mengagendakan untuk RDP Saya dengan pelaksana Dengan pimpinan pelaksana PT tersebut Pimpinan ya? Ya Oke Baik, terima kasih Pak Mungkin saya tambahin sedikit Tujuannya nanti RDP ini Kalau tidak ada penyelesaian Maka saya minta rekomendasi Segera diterbitkan Untuk Pijakan saya Melanjutkan ke Pihak lembaga penegak hukum Gitu ya Artinya rusak ini tanahnya ini ya Kayaknya Ya Bisa lihat fakta di lapangan Tadinya Tanah saya itu mulus Bagus Dan saya membiayai juga Milihatan Kira-kira volume limba yang sampai di sana Berapa banyaknya? Ya kalau perhitungan saya Nek 3.000 kubik ada Oh, ribuan kubik ya? Ya Oke Harapannya supaya Bisa terrealisasi juga ya? Ya Harapan saya bisa selesai Kekeluargaan lah Di media RDP nanti Oke baik Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!